PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Para pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam acara katekisasi bersama dengan kami, PEMBICARA 1 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 Yang menarik sekali adalah bagaimana katekismus Heidelberg ini menjawab pertanyaan ini. Yaitu katekismus Heidelberg menjawab demikian. Bahwa Bapak yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya dari yang tiada, dan juga tetap memelihara dan memerintahnya menurut rencananya yang kekal dan pemeliharaannya. Juga adalah Allah dan Bapakku karena anaknya, yaitu Kristus. Aku percaya kepadanya, bahkan aku tidak meragukan. Dia akan memeliharaku dalam semua kebutuhan tubuh dan jiwaku, dan juga mengubah segala bencana yang ditimpakannya atasku di dunia yang penuh sengsara ini menjadi kebaikan untukku. Sebagai Allah yang maha kuasa, dia memang sanggup berbuat demikian. Dan sebagai Bapak yang setiawan, dia berkehendak pula melakukannya. Surahku yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam beberapa ayat Alkitab. Yaitu misalnya kejadian pasal 1, ayat yang 1. Di sana dikatakan, Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, dan seterusnya. Maka dunia ini jadi. Nah, kita juga melihat di dalam satu bagian Alkitab yang lain, yaitu Masmur 145, ayat 15 dan 16. Di sana adalah kesaksian pemasmur mengenai kemaha kuasaan Allah, bagaimana sikap Allah terhadap ciptaan-ciptaannya. Masmur 145, ayat 15 dan 16 berbunyi demikian. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Luar biasa suruh aku bahwa Pak Masmur sampai kepada penghayatan, Bahwa Allah bukan hanya Allah yang menjadikan, namun Allah juga adalah Allah yang memelihara. Dalam 2 Korintus 6, ayat 18, di sana juga dikatakan bahwa dia adalah Allah yang kita sebut sebagai Bapak. Masmur 55, ayat 23, juga mengatakan bahwa dia adalah Bapak yang memelihara kita. Surah aku yang terkasih dalam Tuhan, tentu surah masih ingat, Dalam Matius pasal 6, di sana dikatakan di ayat 32, Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu pakaian, makanan, minuman, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dalam Matius pasal 6, ayat 32 ini menyatakan bahwa orang Kristen, anak-anak Tuhan di dalam Yesus Kristus, Mendapatkan sebuah hak istimewa, sebuah privilege, yaitu melihat Allah sebagai Bapak. Dan dia di sana dikatakan bahwa bangsa-bangsa yang lain tidak mengenal Allah sedemikian, Tetapi kita mengenal Bapak, Allah kita itu adalah Bapak kita. Yang memengetahui apa segala keperluan kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, Dan apa yang kita pakai selama hidup di dunia ini. Dia bukanlah Allah yang nunjau di sana, di surga, tapi dia juga Allah yang dekat di sini, Yang memperhatikan apa yang saudara dan saya perlukan. Suratku yang terkasih dalam Tuhan itu adalah beberapa ayat, Dari sekian banyak ayat yang saya kutip pada hari ini, Untuk mendasari perenungan kita, Mengenai pasal pertama atau artikel pertama di dalam pengakuan iman rasuli, Yang berbunyi bahwa, Aku percaya kepada Allah, Bapak yang maha kuasa, Kalik langit dan bumi. Suratku yang terkasih dalam Tuhan di dalam satu artikel yang begitu singkat, Terdapat pengertian teologis yang begitu mendalam dan sangat praktis. Yang pertama suratku, seperti yang diajarkan oleh katekismus Heidelberg, Bahwa kita percaya kepada Allah bukan hanya percaya bahwa Allah itu ada. Tidak berhenti sampai di sana. Mengapa? Karena relasi kita dengan Yesus Kristus menjadikan kita berani untuk menghampiri dia, Allah, pencipta langit dan bumi ini, Juga sebagai Bapak kita. Sebagai pribadi yang sangat peduli kepada kita. Sebagai pribadi yang bahkan mengetahui apa yang baik dalam hidup kita. Lebih daripada saudara dan saya mengetahuinya. Dan dia adalah Bapak yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah yang menciptakan langit dan bumi. Dan serta segala isinya dari tidak ada menjadi ada. Namun tidak berhenti di sana, suratku. Dia juga adalah Bapak yang bukan hanya mencipta. Dia juga bukan hanya Bapak yang adalah Bapak kita. Tetapi, dia adalah Bapak yang secara aktif memelihara kehidupan ciptaan-ciptaannya. Khususnya anak-anaknya. Suratku yang terkasih dengan Tuhan. Dia adalah Allah yang memelihara dan memerintahkan ciptaannya itu. Menurut rencananya yang kekal dan pemeliharaannya. Dia adalah Bapakku. Dia adalah Bapak kita. Karena Yesus Kristus. Suratku yang terkasih dengan Tuhan. Di sini menarik sekali bahwa katekismus Heidelberg menarik satu pengajaran yang begitu jelas. Yang melawan pengajaran-pengajaran atau filsafat-filsafat yang salah tentang penciptaan dan pemeliharaan. Dengan menyebut Allah kita sebagai Bapak dan mengakui bahwa dia adalah Allah yang aktif bekerja. Kita menjauhkan diri dari satu filsafat yang dikenal dengan sebutan filsafat deisme. Apakah ini masuk dengan filsafat deisme? Biasanya suratku dalam setiap definisi atau pengertian tentang filsafat deisme ini. Ilustrasi yang paling sering digunakan adalah ilustrasi yang menggambarkan Allah sebagai pembuat jam. Pembuat jam tangan suratku katakanlah begitu. Sebagai seorang pembuat jam tangan Allah itu digambarkan oleh filsafat deisme ini sebagai pembuat jam tangan yang sudah mengatur segala sesuatu dengan begitu teliti. Dia menciptakan per itu, dia menciptakan tuas yang begitu kecil, yang begitu teliti, dengan ketelitian yang begitu tinggi. Dia juga menciptakan semua roda-roda gigi-gigi di dalam jam tangan itu dengan begitu rupa dan sempurna. Dan ketika dia meletakkan segala sesuatunya itu berada pada tempatnya. Maka di sana ciptaannya ini, yaitu jam tangan ini sudah siap untuk bekerja. Dan ketika sang pembuat itu memberikan tenaga, energi kepadanya, maka jam tangan itu langsung bekerja sendiri. Tik tok, tik tok, tik tok. Dan bekerja sendiri tanpa memerlukan intervensi dari si pembuatnya, si penciptanya. Nah suratku, dengan gambaran sedemikian, filsafat deisme itu ingin mengatakan bahwa Allah itu hanya intervensi ketika dunia ini pertama kali diciptakan. Di sana Allah memberikan potensi, di sana Allah memberikan rencana, di sana Allah memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk ciptaan itu bisa berjalan sendiri. Nah ketika ciptaan itu berjalan sendiri, maka Allah tidak perlu lagi campur tangan. Kalaupun Allah memerlukan untuk campur tangan, itu hanya merupakan hal yang khusus. Suratku yang terkasih dalam Tuhan, Banyak sekali orang Kristen tanpa sadar, sebenarnya menganut filsafat deisme ini. Mereka berpikir tanpa sadar bahwa, Ah, Allah tidak peduli kepadaku. Allah hanya bekerja di saat-saat tertentu saja. Seperti seorang pembuat jantangan itu hanya bekerja di saat-saat tertentu. Hanya mengintervensi ketika rusak. Tetapi tidak campur tangan atau tidak terlibat di dalam pergerakan setiap komponen di dalam hidup Kristiani. Tetapi hal ini adalah salah, Suratku. Karena Allah adalah Allah yang melihat. Allah adalah Allah yang senantiasa bekerja. Dan Allah adalah Allah yang senantiasa aktif terlibat di dalam hidup setiap ciptaannya. Dan ini adalah pengajaran Alkitab yang begitu luar biasa. Surat tertentu masih ingat bagaimana Tuhan Yesus itu berkata, Bahwa Bapakku sampai saat ini bekerja, maka aku pun tetap bekerja. Suratku, disini terlihat bahwa Allah Bapak yang kita percaya. Allah Bapak yang kita puja dan sembah sebagai Allah. Dia bukanlah Allah yang jauh di sana, yang hanya bekerja ketika kita meminta. Dia bukanlah Allah yang hanya bekerja ketika kita merasa memerlukan. Dia bukanlah Allah yang jauh di sana, yang tidak mengerti perasaan kita sampai ketika kita mengutarakannya dalam doa. Bukan. Dia bukanlah Allah sedemikian. Dia bukanlah Allah deistik. Allah menurut filsafat deisme. Tetapi sebaliknya, dia adalah Allah yang begitu peduli kepada saudara dan saya. Jikalau saat ini sudah bisa berpikir, sebenarnya Allah sedang bekerja. Karena Allah sedang bekerja, dia menopang kehadiran pikiran saudara, maka saudara dan saya sampai saat ini masih bisa berpikir. Ketika saudara dan saya masih bisa bergerak, itu karena saudara dan saya berada di dalam topangan kuasa Allah yang tidak terkatakan itu. Jikalau Allah tidak bekerja, saudara dan saya tidak bisa menjadi manusia. Jikalau Allah tidak bekerja, saudara dan saya tidak bisa berpikir, tidak bisa merasa, dan tidak bisa melakukan apapun di muka bumi ini. Jikalau Allah tidak bekerja, bahkan saudara dan saya tidak bisa mendengarkan siaran ini. Tetapi jikalau hari ini kita percaya bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Seperti dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu bekerja sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu bekerja menurut hikmat dan kekuatan dan campur tangan langsung dari Allah. Maka suruh aku, tidak ada satu momen pun di dalam hidup kita yang tidak memiliki arti. Tidak ada satu momen pun di dalam hidup kita yang Allah tidak turut bekerja. Terlepas dari saudara dan saya memahami, menghayati rencana Allah. Allah tetap bekerja. Dan Allah sedang merancangkan kebaikan, damai sejahtera di dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya dengan iman yang sungguh, dengan iman yang sejati. Ketika kita berkata, aku percaya kepada Allah. Dia adalah Bapak yang makuasa, kalik langit dan bumi. Di sana suruh aku, kita mengakui bahwa Allah, Bapak kita, sedang memelihara kita. Terlepas dari kita bisa mengerti apa yang dia kerjakan atau tidak. Tetapi ada satu mata iman yang melihat bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. Anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberkati saudara, membuat hidup ini, membuat hari ini menjadi hari yang bermakna buat Anda. Mengingatkan kita semuanya akan kebenaran firman Tuhan yang paling mendasar. Allah bukan Allah yang tidak kita kenal. Tapi Allah adalah Allah yang jauh lebih mengenal kita daripada kita mengenal Dia. Dan Allah itu adalah Bapak yang memelihara kita. Bersama dengan kami, RBM, Reform Broadcasting Ministry. Ini persembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersama dengan kami, RBM. Bersama dengan kami, RBM.